Sejumlah juru parkir liar yang melakukan pemerasan di Pasar Tasik, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang ditangkap saat reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Ya, pemalakan para pelaku sempat viral di media sosial. Ya, dapat dilihat di layar kaca ini merupakan salah satu gambar yang cukup viral beberapa waktu lalu, di mana ada empat dari beberapa pelaku pemerasan terhadap pengendara mobil di Pasar Tasik, Tanah Abang berhasil ditangkap saat reskrim Polsek Tanah Abang. Menurut Kapolsek Metro Jakarta Pusat AKBP Lukman Cahyono, modus yang dilakukan para pelaku adalah meminta uang dengan cara paksa kepada para pengendara roda empat yang berkunjung ke Pasar Tasik. Jika tidak diberikan, para pelaku tak segan-segan mengintimidasi dengan menggedor mobil korban. Para pelaku dijerat dengan pasal pemerasan dengan ancaman hukuman di atas tiga tahun penjara. Mereka sering nongkrong atau sering melakukan pemalakan di sekitar Pasar Blok F. Jadi, modusnya ini mereka menunggu para pedagang Pasar Tasik yang keluar dari Blok F. Jadi, modusnya mereka membantu mengatur rauh lintas namun dengan meminta imbalan. Jadi, ketika mereka diberi uang Rp500, namun mereka ini memaksa untuk meminta lebih. Minimal Rp2.000 sehingga disitulah kita bisa kenakan pasal pemerasannya. Jadi, ada intimidasi, ada paksaan untuk sekorban ini memberikan uang. Biasa market disini? Ya, Tuhan. Kalau minta, memang memaksa. Ya, Tuhan. Nah, itu kemarin cuma berat. Cuma yang bagian tengah, Pak. Yang bagian tengah. Nah, itu teman-teman itu? Bukan itu. Gak kenal saya juga. Gak kenal? Dari mana? Gak tau, anak pengamer, apa-apa. Yang kemarin itu bukan teman-teman? Bukan. Tapi kenal? Enggak, enggak. Tapi biasa mereka market disini? Iya. Kenapa gak di? Enggak, udah berapa kali, Pak. Susah dibilangin. Kalau mana itu, Pak. Gak tau.